Yo kawan berikut saya akan memberikan resep cara membuat rica-rica oseng keong Yang perlu disiapkan bahannya adalah 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah Serta jahe dan 9 cabai rawit merah Dan setengah sendok teh garam Kemudian setengah sendok teh merica dan kecap manis secukupnya Kemudian semua bumbu itu dihaluskan menjadi satu Kemudian semua bumbu itu ditumis dengan minyak dan dengan api yang kecil agar tidak gosong Berikut daging kayang sudah dibersihkan seberat setengah kilogram yang dibeli di pasar dengan harga 10.000 rupiah Setelah itu daging kayang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam osengan bumbu yang telah ditumis tadi Dan diberi kecap manis secukupnya Setelah itu tambahkan air dan diaduk-aduk agar merata Kemudian diamkan dengan api kecil agar bumbu merasa ke dalam daging kayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa menit air akan mengering Kemudian aduk-aduk agar bumbu tercampur dengan merata Dengan bahan daging kayang seberat setengah kilogram dapat menjadi 4-5 bahkan 6 porsi Daging kayang ini memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh Diantaranya sebagai pengganti kalsium dan kandungan protein di dalam daging kayang ini juga sangat tinggi Dan kaya akan omega 3 Dan daging kayang ini rendah akan kolesterol Serta daging kayang ini memiliki banyak sekali manfaat vitamin Dan sebagai obat antiseptik Terima kasih selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!